Intro Oh haiyo, minasan dimanapun kalian berada Baik itu dinyata maupun di dunia paralel Kembali lagi dengan Mimin, Mr. K dari channel Oni Project Di video kali ini, Mimin akan membahas review anime Jujutsu Kaisen episode 7 Penasaran kan dengan pembahasannya? Mari kita bahas bersama teman-teman Sebelumnya di anime Jujutsu Kaisen episode 6 minggu lalu Kita telah diperlihatkan bahwa Itadori Yuji telah hidup kembali karena perjanjiannya bersama Ryomin Sukuna Dia juga dilatih oleh Gojo Satoru untuk bisa menjadi lebih kuat Sedangkan untuk Fushiguro Megumi dan Kugisaki Nobara berlatih bersama 3 seniornya kelas 2 SMA Jujutsu Lalu di tengah pelatihan Itadori, Gojo Satoru pergi untuk melakukan urusan lain Di tengah perjalanannya, dia bertemu dengan roh kutukan tingkat spesial yang bernama Jogo Kemudian di anime episode 7 kali ini, kita diperlihatkan pertarungan antara Gojo melawan roh kutukan Jogo Jogo melakukan serangan kejutan kepada Gojo dengan cara menyerangnya dari atas Gojo Tapi serangan Jogo dengan mudahnya dapat dihindari oleh Gojo Setelah itu, Gojo pun kembali diserang oleh Jogo dengan menggunakan sihir magma yang keluar dari tembok belakang Gojo Sekilas, Gojo terkena serangan magma tersebut dan membuat Jogo merasa telah menang Dia juga menganggap Gojo tidak hebat-hebat banget Jangan senang dulu, Ferguson Dengan mengejutkan, serangan magma Jogo dapat dihentikan dengan mudah oleh Gojo Magma yang seharusnya mengenai tubuh Gojo terlihat mengapung di udara dan hanya mengelilingi tubuh Gojo saja tanpa menyentuhnya Gojo pun berhasil lolos dari magma tersebut Setelah tahu bahwa roh kutukan yang dilawannya dapat berbicara Gojo mengira-ngira bahwa roh kutukan tersebut merupakan roh kutukan tingkat tinggi yang tidak terdaftar Yang itu berarti, kutukan tersebut masuk dalam kategori kutukan spesial Bahkan, dia juga mengira bahwa Jogo lebih kuat dari Sukuna yang menggunakan energi satu jari Kemudian, mereka pun melanjutkan pertarungan mereka Jogo pun mengeluarkan sihir tujuh serangga peledak Serangga tersebut terbang ke arah Gojo dan dengan seketika meledak dengan dahsyat Dan lagi-lagi seharusnya ledakan tersebut mengenai tubuh Gojo Tapi, kenyataannya tidak Setelah melihat Gojo masih lolos dari serangannya Jogo pun dengan cepat langsung menyerang kepala Gojo dengan sihir api magma Dia juga terlihat berhasil memukul punggung Gojo Dan lagi dan lagi, semua serangan Jogo sia-sia Tidak ada serangan dari Jogo yang benar-benar terkena tubuh Gojo dan kepala Gojo Kemudian, karena memang Jogo merasa aneh Padahalkan, Jogo merasa bahwa dia telah berhasil mengenai tubuh dan kepala Gojo dan berhasil membunuhnya Jogo pun bertanya kepada Gojo tentang hal tersebut Ternyata, tubuh Gojo dapat mengeluarkan sihir yang dapat memperlambat segalanya Di daerah keliling tubuh Gojo terdapat Mugen yang dapat memperlambat segala sesuatu Yang dapat membuat segala apapun tidak bisa menyentuh tubuhnya Termasuk juga serangan Jogo yang tidak bisa mengenai tubuh Gojo Gojo pun meminta Jogo untuk menyentuh telapak tangannya Supaya Jogo bisa percaya dan mengerti tentang kekuatannya Karena memang belum percaya, Jogo pun mencoba untuk menyentuh telapak tangan Gojo Terbukti, telapak tangan Jogo tidak bisa menyentuh telapak tangan Gojo Kemudian, saat Jogo lengah, Gojo pun dengan cepat langsung memukul perut Jogo Lalu, Gojo langsung menyerang Jogo lagi dengan sihir pembalik teknik kutukan merah Jogo pun terkena serangan Gojo dan terlempar ke dalam hutan Di dalam hutan, dengan cepat Gojo langsung melakukan cengkraman dan pukulan dengan cepat kepada Jogo Jogo pun mencoba untuk membalasnya dengan kekuatan sihirnya Namun, semua itu sia-sia Gojo gak ada obatnya Dia sangat overpower Dengan cepat, Gojo berhasil menendang Jogo sampai terlempar ke tengah sungai Saat berbaring di atas air sungai, Jogo mengingat perkataan Geto Apabila dia menyerang Gojo, maka dia akan mati Awalnya, Jogo mengira bahwa Geto melebih-lebihkan tentang kekuatan Gojo Namun, semua perkataannya benar adanya Gojo benar-benar sangat overpower Karena memang Jogo tidak bisa menyentuh tubuh Gojo Jogo pun akan menggunakan sihir perluasan daerah teritorinya untuk mengalahkan Gojo Saat Jogo memikirkan rencana tersebut Gojo tiba-tiba membawa Itadori Yuji Awalnya, dia mengira bahwa Itadori akan dijadikan sebagai tameng Karena Jogo telah sepakat dengan para teman kutukannya Untuk tidak membunuh Itadori Karena di dalamnya terdapat Ryomen Sukuna yang dapat menjadi sekutunya Tapi perkiraan Jogo salah Sekilas kembali ke timeline pada saat Itadori dijemput Gojo Gojo menjemput Itadori dengan menggunakan kekuatan teleportnya yang dapat berpindah dalam sekejap Itadori yang sedang berlatih menonton film bersama boneka Dibawa Gojo ke tempat pertarungannya melawan Jogo Dengan sekejap, Gojo berhasil membawa Itadori ke hadapan Jogo Gojo membawa Itadori supaya Itadori bisa menonton pertarungan antara Gojo melawan Jogo Hal tersebut dilakukan supaya Itadori bisa mempelajari pertarungan antara Gojo melawan Jogo Walaupun Gojo membawa Itadori Gojo tidak pernah merasa kesulitan Karena Gojo merasa bahwa Jogo merupakan kutukan lemah Dia pun dengan sadisnya berkata di hadapan Jogo bahwa Jogo itu lemah Mendengar hal tersebut Jogo pun marah dan mengeluarkan api magma dari kepala gunungnya Itadori pun merasa terkejut karena kutukan Jogo lebih kuat dibandingkan kutukan yang selama ini pernah ditemui Itadori Namun dibilang lemah oleh Gojo Jogo pun melakukan perluasan daerah teritorinya yang berbentuk lembah berapi magma Itadori dan Gojo pun terkurung di dalam daerah teritori Jogo Lalu Gojo pun menjelaskan keuntungan dari sihir daerah teritori Dengan adanya teritori, maka pengguna akan menjadi semakin kuat Loh kenapa Min? Ya karena pengguna teritori dapat bertarung dengan leluasa di daerahnya sendiri Istilahnya dia itu bertarung di kandangnya sendiri Biasanya saman yang masuk ke dalam teritori Jogo langsung mati menjadi abu Namun Gojo dan Itadori masih sanggup bertahan Gojo pun menjelaskan cara mengatasi sihir teritori kepada Itadori Pertama serang balik teritori dengan kekuatan teritori yang lebih kuat Lalu apabila memang tidak memiliki teritori yang lebih kuat Para saman mencoba kabur dari teritori musuh Tapi itu mustahil sih Lalu karena memang Gojo memiliki sihir teritori yang lebih kuat Gojo pun langsung membuka penutup matanya dan mengeluarkan sihir territorial expansion Atau bisa disebut juga dengan perluasan teritori kehampaan tak terbatas Teritori yang dimiliki Gojo begitu istimewa Terahnya berbentuk seperti alam semestai yang memang tidak ada batasnya Makanya disebut dengan kehampaan tak terbatas Efek dari teritori milik Jogo itu terbakar menjadi abu Sedangkan efek dari teritori milik Gojo adalah Jogo berhenti bergerak secara total Yang bisa bergerak hanya Gojo dan orang yang diperbolehkan oleh Gojo yaitu Itadori Yuji Gojo Satoru pun dengan sadisnya langsung mencabut kepala Jogo sampai terputus Teritori milik Gojo pun dilepaskan dan kepala Jogo pun dilempar ke arah hutan Karena Jogo masih hidup hanya dengan kepalanya Gojo pun menginjak kepala Jogo dan mencoba menanyakan dalang yang memerintahkan Jogo untuk menyerang Gojo Melihat semua kekuatan Gojo Satoru Itadori merasa terkejut dengan kekuatan Gojo Satoru sang saman terkuat Levelnya dibandingkan dengan makhluk hidup lain benar-benar berbeda Kemudian terdapat Geto dan Hanami yang sedang memantau pertarungan antara Gojo melawan Jogo Setelah Jogo kalah telak Geto langsung pergi dan mengabaikan Jogo Berbeda dengan Geto, Hanami langsung mencoba untuk menyelamatkan kepala Jogo Dia pun langsung turun dan mengeluarkan sihir kutukan taman bunga yang dapat menghipnotis Itadori dan Gojo Saat Itadori dan Gojo terhipnotis Hanami pun langsung membawa lari kepala Jogo Lalu saat Gojo ingin mengejar Hanami Tiba-tiba Itadori malah menjadi beban Dia hampir termakan oleh monster tanaman milik Hanami Beruntung Gojo langsung menyelamatkannya Tapi Hanami telah berhasil kabur dan membawa kepala Jogo Karena menjadi beban Itadori pun meminta maaf kepada Gojo Gojo pun meminta Itadori untuk menjadi lebih kuat daripada para kutukan yang dilawannya tadi Itadori selama satu bulan ke depan akan selalu berlatih bersama Gojo Menonton film bareng boneka kutukan dan latih tanding melawan Gojo Lalu terlihat terdapat adegan Ijichi dan kepala sekolah SMA Jujutsu Tokyo yang sedang menunggu kedatangan Gojo yang terlambat Kemudian di scene terakhir terlihat Keto yang masuk ke pintu kemana saja milik Doraemon yang tembusannya pantai Di pantai tersebut terdapat dua kutukan spesial Mereka adalah Mahito dan kutukan yang berbentuk cumi-cumi merah Mimin lupa namanya Hanami dan Jogo pun juga datang ke pantai tersebut Setelah Jogo kalah telak dari Gojo Jogo pun akhirnya mengerti kenapa Gojo harus disegel dan tidak dibunuh Karena membunuh Gojo itu mustahil Satu-satunya cara hanyalah menyegel Gojo Satoru Di pantai tersebut mereka juga membicarakan rencana penyegelan Gojo Satoru pada tanggal 31 Oktober di stasiun Shibuya Oke seperti itulah pembahasan review anime Jujutsu Kaisen episode 7 Mohon maafkan Mimin apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan ini Arigatoko Zaymasen See you di next video Sub indo by broth3rmax